Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya, Riris Channel Kali ini saya melakukan kunjungan yang kedua di kontes monsai Banjarnegara atau di desa bakal ya, kontes pameran lokal Kemarin pas saya melakukan kunjungan pertama ini belum ada penilaian atau belum dibuka ya Sekarang sudah dibuka, ayo kita lihat sama-sama Oke langsung kita masuk, ini di bagian depan disambut oleh bonsai yang sudah jadi Ini ada ulmus, ya kawan ini yang di depan ini bonsai yang sudah jadi Dan ini di sebelahnya adalah bonsai kimeng ya Mantap ini jumbo-jumbo Dan yang satu lagi ini ada bonsai jamara duri ternyata kawan Kemarin saya nggak tahu namanya dan sekarang sudah ada labelnya jadi nggak tahu ya Lanjut ke sebelah ini ada bonsai ulmus yang menempel di batu ya Mantap banget Oke lanjut kita lihat yang kelas prospek yang mendapat bendera merah Ini dia Ini ada beberapa yang mendapat bendera merah Bisa untuk menjadi pengetahuan kita semua terutama untuk pemula seperti saya Untuk lebih semangat lagi ya agar bonsai nya nanti bisa masuk kelas prospek atau lanjut sampai jadi amin Oke kawan ini saya lihat ada bonsai prospek yang saya suka banget ini kayaknya formal ya Ini bonsai kimeng kalau nggak salah Joss pokoknya Dan ini ada serbin baru saya lihat serbin segede gini ya Dan juga ini mendapat bendera merah Ada juga bonsai serut yang montok banget ini Lekokannya mantap ini kawan Juga mendapat bendera merah Nah ini yang nggak kalah Santigi Gunung mendapat bendera merah juga Oke geser ke sebelah ini ada cemara itu ya apa ya namanya Kalau disini namanya cemara kayak sapu itu tipis-tipis ya Dan ini ada yang dapat dua bendera Mantap jiwa ini Ini bonsai yang agak ekstrim-ekstrim ya Kayak ekstrim ini Ini lebih ekstrim lagi ini lekukannya Mantap banget Dan dapat bendera merah juga Dan ini untuk yang bagian depan Ada ulmus Udah kayak pohon asli ya teman Yang lebih mantap lagi ini ganjalnya ini guys Ini pakai kayu udah mati Dan ada kimeng mantap juga Oke kita lihat-lihat lagi ke sebelahnya Lanjut kita lihat yang dapat bendera hijau ya kawan Ini ada beberapa yang mendapat bendera hijau Mungkin dari kalian ada yang menonton Mungkin ada yang punya kalian yang saya video ini ya Dan ini bonsai kasia lagi guys Ini juga mendapat bendera hijau Ternyata bikin bonsai Gak usah ribet ya teman Bisa pakai kayu yang ada di sekitar kita Pakai kayu kasia pun bisa ya kawan Oke kita lanjut lagi Ke sebelah Ini yang ukuran mame ya mungkin Ada yang mame ya Ada yang kecil atau small mungkin ya Ini juga ada bonsai logistrum yang mantap banget Kecil tapi jos Kita geser-geser lagi guys Ini ada serbin atau serisa juga Ulmus gaya terjun atau semi terjun ya Dan ini dia yang kecil-kecil cabai rawit Kecil-kecil dapet 3 ini guys Dapet 5 malah sama Piagamnya 2 ya Ini mungkin bisa lanjut ini kayaknya Mantap jiwa ini Ini punya Masih satu kampung sama saya ini Punya om muji ya Oke kawan kita jalan-jalan lagi Ini yang mendapat bandera hijau ya kawan bisa kalian lihat Bonsai anting-anting pun dapat bandera hijau Jadi buat kawan-kawan pemula seperti saya Jangan patah harapan ya Oke bisa kita lihat di depan kita ini Ini bonsai masih kelas prospek ya Pemula ibaratnya Pemula ibaratnya Mantap-mantap ya kawan Dan ini untuk serutnya besar ini guys Oke kawan setelah kita jalan-jalan Maaf kalau banyak salah kata Dalam saya berbicara Terima kasih udah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton